Assalamualaikum Sobat, selamat jumpa kembali bersama kami channel Siawe Semoga Anda yang selalu menonton channel ini dalam keadaan sehat Dilimpahkan rahmat dan reseki yang berlimpah Kali ini kita akan membahas 7 tempat wisata yang mengagumkan di Medan Tapi jangan lupa subscribe, like dan share video ini di Medsos Sobatia Ceki. Kita langsung saja membahasnya Seperti kita ketahui kota Medan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Secara administratif, kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan Dengan luas total sekitar 26.510H berdasarkan data Direkturat Jenderal Cipta Karya Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah Yang merupakan tempat pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli Pada awalnya, kota Medan adalah sebuah kampung kecil bernama Medan Putri Yang didirikan pada tahun 1590 menurut Arsip Nasional Republik Indonesia Seiring berjalannya waktu, kota Medan berkembang menjadi kebun tembakau Deli yang terkenal pada tahun 1863 sehingga menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Sumatera Utara Kondisi kota Medan yang dikelilingi banyak sungai memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota Medan Sungai-sungai tersebut digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat di sekitar sungai mengatasi banjir, tempat pembuangan air hujan, dan objek wisata Selain objek wisata sungai, kota Medan memiliki destinasi wisata lain yang cocok dikunjungi Jika Anda berencana berkunjung, simak rekomendasi tempat wisata di Medan berikut ini 1. Istana Maimun Istana Maimun, juga dikenal sebagai Istana Putri Hijau, merupakan istana peninggalan Kerajaan Deli Arsitektur istana didominasi dengan warna kuning yang menandai Kerajaan Melayu Pembangunan istana selesai pada tanggal 25 Agustus tahun 1888 selama era pemerintahan Sultan Makmun Al Rashid Perkasa Alamsyah Sejak 1946, Istana Maimun ditempati oleh ahli waris Deli Kerajaan Letak Istana Maimun berada di Jalan Brigadir Jendral Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Medan Dalam waktu-waktu tertentu, tempat wisata di Medan ini mengadakan pertunjukan musik tradisional Melayu Bangunan istana Maimun yang megah dapat dijadikan latar foto yang menarik Wisatawan dapat berkeliling istana seraya melihat berbagai koleksi benda antik yang bersejarah Kunjungan ke istana Maimun merupakan sarana wisata sekaligus edukasi yang menarik 2. Cong Avi Mansion Bangunan tempat tinggal Cong Avi merupakan tempat wisata di Medan yang dibangun pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini Letaknya di Jalan Ahmad Yani, Noh, 105, Kesawan, Medan Merujuk pada publikasi Balai Arkeologi Medan, gerbang Cong Avi Mansion memiliki ciri khas bangunan Cina dengan ornamen pada puncak atap dan penempatan dua patung singa di depan pintu gerbang masing-masing di sebelah kanan dan kiri Cong Avi adalah pemusaha etnis Cina yang berasal dari Meixian, Guangdong Bersama dengan kakaknya, Cong Yong Hian mereka berperan penting dalam mengisi kebutuhan pekerja perkebunan yang sangat besar di Medan Cong Avi Mansion berusia sekitar 125 tahun dan berdiri di atas tanah seluas 2.200 meter Bangunannya terdiri dari dua lantai dan memiliki 35 kamar Keindahan tempat wisata ini terlihat dari dekorasi lampion dan porselen serta pilar-pilar yang megah Berkunjung ke tempat wisata di Medan ini serasa kembali ke masa lampau Walau sudah tua, bangunan Cong Avi masih terawat rapi dan bersih Detail bangunannya dapat dijadikan objek foto yang indah Pengunjung dapat berkeliling rumah dengan pemandu yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tokoh Cong Avi 3. Merdeka Walt Merdeka Walt terletak di Jalan Balai Kota, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, wisata ini digagas pada zaman Bapak Haabdillah, se-bah sebagai wali kota Medan saat itu dan diresmikan pada tanggal 14 April tahun 2005 Lokasi Medan Walt didirikan di area bekas tempat parkir dan direnovasi sehingga menjadi tempat kuliner Pengunjung dapat menikmati beragam sajian kuliner yang ditawarkan atau berjalan-jalan di sekitar Terdapat banyak gerai yang menawarkan berbagai hidangan mulai dari makanan tradisional seperti soto Medan, sup buntut, pecal, gado-gado, hingga western food seperti pizza, hamburger, dan lainnya Tersedia kurang lebih 700 kursi untuk pengunjung di Medan Walt Posisinya berada di bawah pepohonan krembesi sehingga memberikan keteduhan dari panas matahari Pada malam hari, kelap-kelip lampu menghiasi tempat wisata ini sehingga menyepercantik suasana 4. Gedung London Sumatra Gedung London Sumatra digunakan sebagai kantor bagi perusahaan perkebunan London Sumatra, konsulat Inggris dan perpustakaan British Council Bangunan gedung merupakan peninggalan kolonial Belanda yang masih terawat hingga saat ini Di dominasi warna putih, gedung London Sumatra tampak megah dan cocok untuk dijadikan latar foto Tempat wisata ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yanino 2. Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan 5. Masjid Raya Al-Masyun Masjid Raya Al-Masyun dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mamun Al-Rashid Perkasa Alamsyah tahun 1873 sampai tahun 1942 Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 21 Agustus tahun 1906 Pembangunan masjid selesai dalam 3 tahun dan diresmikan pada tanggal 10 September tahun 1909 Berdiri di lahan sekitar 1H, Masjid Raya Al-Masyun memiliki 1 bangunan utama dan 3 bangunan pelengkap Bangunan pelengkap terdiri dari 2 unit untuk tempat berwudu dan 1 bangunan menara di sisi barat laut Masjid Raya Al-Masyun memiliki fondasi masif dan pejal dengan ketinggian 2,3 meter dari permukaan tanah Denah masjid berbentuk persegi 8 dan memiliki 5 kubah Lantai masjid ditutupi granit dengan kombinasi warna kuning, hijau, coklat, dan biru Kemegahan masjid Raya Al-Masyun terlihat dari arsitekturnya yang rincin serta dekorasi yang indah Wisatawan dapat berfoto dan beribadah di tempat wisata ini Bangunan masjid ini adalah karya arsitek dari Belanda bernama T.H. Van Erp yang memadukan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Eropa 6. Vihara Gunung Timur Vihara Gunung Timur Medan berada di Jalan Hang Tua 16, Medan, dan menghadap ke Sungai Babura yang dipercaya membawa keberuntungan bagi kelenteng ini Halaman tempat wisata di Medan ini berukuran luas dan megah Dua naga tampak mendekorasi atap Vihara dan dua ekor ikan raksasa berkepala naga turut menjaga di belakang mereka Di antara pajangan tersebut, terdapat mustika matahari yang ditopang bentuk bangunan beratap dua tingkat Tepat di bawah bangunan terdapat rilif lima ekor ikan yang berenang dan sepasang burung hong Sejumlah ornamen juga menghias bangunan Di pintu masuk, terdapat dua arca singa terbuat dari batu hitam dan dua arca singa lain yang terbuat dari batu putih untuk menjaga pintu masuk ke Vihara Bangunan yang dominan berwarna merah ini digunakan sebagai tempat ibadah dan wisata Di dalam Vihara Gunung Timur Medan ada beduk atau tambur yang dibunyikan ketika hendak melakukan ritual Keindahan Vihara Gunung Timur dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan Unsur religi membuat tempat wisata di Medan ini terasa syahdu dan damai 7. Kuil Sri Mariaman Kuil Sri Mariaman di persimpangan Jalan Toku Umar dan Jalan Zainul Arifin Medan menurut Dinas Pariwisata Kota Medan Kuil ini adalah kuil Hindu tertua di Kota Medan dan dibangun pada tahun 1884 Umat Hindu datang untuk sembahyang di kuil ini Dalam beberapa kesempatan, kuil ini juga digunakan untuk ritual agama Hindu Seperti perayaan di Pavali, perayaan panen padi, dan lain sebagainya Kuil yang memiliki ornamen dan pewarnaan menarik ini diperindah dengan sejumlah patung Keberadaan patung dalam berbagai bentuk di dalam kuil Sri Mariaman semakin memperkuat dan menyempurnakan keindahannya Demikian rekomendasi 7 tempat wisata yang mengagumkan di Medan Semoga bisa menjadi rekomendasi tempat wisata kita bersama keluarga Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mencari tempat wisata di Medan Demikian kita akhiri Wassalamualaikum